oke sekarang kita unboxing ps4 pad yang hand yang firmwarenya 11 ya ini 1TB bukan 500GB terus ini juga alatnya ya paket penjualannya kita buka dari sudah mulai ya oke kita buka dari sini ya kita buka dari peralatannya dulu oke ini ada adaptornya ini kabel power kabel charger kabel line-nya ini kabel HDMI ini stick 1 ini stick 2 oke kita ambil unitnya kelihatannya oke 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 ya nah kemudian sticknya 2 oke oke sekarang kita pasang ini ya STB-nya ini kita pasang di sini kabel power STB-nya oke terus kemudian ini PS-nya kita pasang ini kalau lubangnya nggak bukan lubangnya nggak mungkin masuk ya kita pasang di sini 1 terus kemudian kabel power ya kabel power ya kabel power listrik ini oke terus kemudian kabel HDMI-nya ya kita pasang ini kabel power listrik untuk yang ini ya oke kita pasang ini terus kita hidupin hidupin bisa dari sini bisa dari sini ya tapi saya milih dari sini aja oke nah ini lampunya hidup ya dia mulai on tapi nanti dia kalau sudah selesai dia mati lagi eh kelihatan nggak oh ya oke ini user 1 user 2 tapi kita harus gunakan user 1 ya Aduh salah pencet lagi harusnya enter ya aku tadi pencet X jadi dia balik ke 0 oke ini nggak pakai suara karena ini kita pakai monitor ya jadi dia memang nggak punya speaker tapi kalau ke TV Insya Allah ada suara ini kalau muncul kayak gini di oke aja nah ini kan masih kunci dia masih ada gembok gitu ya akhirnya belum bisa dimainkan ini ada gembok ini jadi supaya dia bisa main kita tunggu aja sebentar dia ini berproses ya jadi ini sebagai pembuka kuncinya supaya kita bisa main yang game-game murah nah ini kena kanek nanti sebentar biasanya dua tiga kali kita tunggu ya biasanya kurang lebih dua sampai tiga menit lah kita tunggu dulu nanti dia akan proses sendiri jadi selama dia masih ada kuncinya kayak gini artinya itu masih belum terkonek handnya tunggu dulu nah ini membuka golden hand udah mulai ini nah golden hand loaded berarti sudah berhasil stb auto hand sukses berarti sudah sudah jadi itu oke kalau sudah kayak gitu kita lihat lagi ya nah sudah hilangkan namanya apa gemboknya jadi bisa dimainkan oh iya ini ada berapa game ya ini ada kurang lebih 20 20 20 game ini battle fight ini bervariasi ya tapi yang jelas kita pastikan itu pesnya ada nih pes 2021 update eh GTA itu game wajib ya dan evil galetekkan wwe 2023 ya itu sudah sudah bisa dimainkan jadi mainkannya bisa dari sini bisa juga dari luar luar itu dari sini ini di back aja kalau ketemu di back misalnya dua kali misalnya contohnya kita mainin ya Naruto ya oke ini gak ada suaranya karena itu monitor ya jadi memang gak ada suaranya oke sip ya udah bisa main eh terus apa namanya eh ini tidak boleh di online kan ya ini khusus main offline aja jika di di online kan urusannya mengembalikannya itu kurang lebih eh lumayan lah biayanya nanti hubungi aja kita dan tidak sehari selesai ya jadi harus sabar jadi jangan sekali-sekali di online kan ya game nya sudah sip 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 semuanya oke kita nah terus secara mematikan ini nggak boleh sembarangan ya harus di ujung sini ya kipal coaching ini terus kemudian tone of S4 oke nah kayak gitu ya gitu ya game nya game company game Terima kasih.